Youtube selamat datang di channel Makar Audio Kali ini Karena lagi Corona nih Mau nge-review barang juga bingung Ya kan Mau nge-review barang, barang gue malah gue jual-jualin Buat biaya hidup selama Corona Barang juga gak ada yang mau di-review Terus Endolson juga Mada gak lanjut ini gara-gara Corona nih Ram Jadinya kita ngobrol aja deh Ya udah kita ngomong apa nih Ngobrol aja ya Yang penting ada konten, bisa masuk Youtube Dapet duit dah gitu Kalau bisa lama ngobrolnya Yang penting sabu haci sih jangan lupa Sabu haci tutup Sabu haci tutup, bisa take away gak sabu haci Alah mana enak sabu haci Enggak, lu beli sabu haci nya Kompornya beli sendiri Oh ya bisa Di-provide aja yang penting Kalau saya yang penting Jadi, buat yang belum kenal dia Dia ini suka ada di video gue Dan dia tiap kali tampil di video gue minta sabu haci Dan kurang ajar Emang Pecinta sabu haci Pengemis sabu haci sih jadinya Jadi buat yang belum tau Dia itu Ramses Dia yang suka ada di video gue juga Kalau urusan nyanyi-nyanyi itu biasanya dia di video gue Yang beberapa video cover gue Nyanyi-nyanyi ada Don't Stop Me Now Ada yang terakhir Dia tuh yang nyanyi Ini kebeneran Satu-satunya penyanyi yang minta bayarannya cuma sabu haci doang Kalau yang lain, mahal Nah Yang menarik adalah Pertanyaan itu jadi menarik gitu loh Apakah anak sekarang masih dengerin rock? Iya Itu menarik Kalau menurut gue itu Itu pertanyaan yang general banget sih Yang general Yang Sangat general Kami pun kadang bertanya gitu loh Apa bener sih anak sekarang masih dengerin rock? Gitu kan Which is faktanya Kalau kita bisa lihat chart lagu itu Mungkin gak ada kali yang rock ya sekarang ya? Kalau lihat chart Sekarang chart apa sih? Chart radio Jadul banget aja Chart radio Apa ya? Apa ya? Karena mungkin gue bukan tipikal orang yang nge-specify genre sih ya Sekarang ya Ya jadi Campur-campur aja deh yang dibilang Indy lah lagi Iya Kayak gitu-gitu kan Padahal kalau menurut gue sih Indy bukan genre ya Indy itu pop culture ya Oh iya Ini Ini Apa Pengetahuan nih ya Indy itu bukan genre Jadi jangan bilang lagi genre-nya apa Indy Wah malu-malu gimana Indy gak ada Gak ada Indy itu Apa sih? Gue juga gak tau Halo Kalau menurut gue sih ya Gue gak tau deh kalau menurut orang lain Ya jadi Indy itu bukan genre Ya ini pengetahuan ya Jangan bilang lagi Indy genre-nya apa Indy Malu-maluin Nanti ngomong gitu Ya 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 gitu Indy itu culture Indy itu cara lah Lo ngomong genre-nya apa aja dangdut juga bisa Indy gitu Ya Ya itu itu Oke intermezzo tuh Nah Ya Jadi itu tadi balik lagi ke pertanyaan tadi Nah apakah anak sekarang masih dengerin rock gitu Secara kalau kita lihat chart Ini kan udah jarang Gue bisa bilang jarang lah gitu musik rock kan Nah kalau kita lihat chart yang biasa gue dengerin Let's say chart spot gitu kan Even Even di gue sendiri pun gitu Saat gue di mobil gitu Playlist gue Nanti-nanti kita buka-bukaan playlist deh ya Boleh Playlist gue di mobil itu Udah dikit gitu rocknya Gue mungkin Lebih Akhirannya malah suka dengerin K-pop gitu Nah gue mau coba Pandangan dari lu nih Kalau menurut lu globalnya Kalau globalnya kan kira-kira Apakah anak sekarang tuh masih dengerin rock gitu Anak sekarang bukan anak bocah aja ya Termasuk yang umuran kita juga gitu Istilahnya orang sekarang apakah masih dengerin rock gitu Nah menurut lu gimana nih Masih 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 banget Orang sekarang itu masih banget dengerin rock gitu Kalau menurut gue ya Gue pun Ya kalau gue sih emang ya pasti dengerin rock lah ya Karena Memang kerjaannya disitu Tapi kalau gue liat juga anak-anak sekarang tuh masih dengerin rock Masih ada yang nyempil-nyempilin Apa ya istilahnya Kalau kita mau ngomong rock secara general di playlistnya mereka itu Pasti masih ada yang namanya isi-disi satu-satu Itu pasti Tapi Tapi Kalau buat gue Itu itu secara specified rock As a rock yang dilihat kacamata orang umum ya Rock ya Tapi kalau melihat rock di kacamata yang lebih detail Masih banget sih Masih banget karena rock itu sendiri kan evolusi Apa ya Evolve ya Berkembang ya Berkembang Berkembang Berubah-ubah juga ya Simpelnya gini deh Kalau misalkan dilihat dari playlist Spotify gue Spotify gue itu sekarang lagi dengerinnya apa nih Coba gue liat dulu ke home gue Home gue itu Ini tuh Home Home Spotify gue tuh Kalau ada yang ngeliat tuh kan Ini home Spotify gue Ada Coldplay Coldplay ada Noah Ada playlist gue Ada Meli Terus Noah lagi Dua album gue dengerin Gue bilang Noah itu rock Oh iya Pengertian rock sendiri itu luas ya Pengertian rock sendiri itu luas Jadi Ketika Orang bilang rock Rock itu ACDC Rock itu skit row Ya enggak Oh iya 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 Kadang-kadang kita terjebak di framing itu ya Kita terlalu terjebak Apa ya istilahnya ya Katakanlah genre Genre tapi Aturan genre itu yang jadi produk Tapi ini malah bandnya yang jadi produk gitu Kalau gue liat sih Anak-anak sekarang ngeliatnya itu Kurang wise dalam melihat genre sih Jadi kayak Langsung Rock itu ya Led Zeppelin gitu Oh no No David Bowie itu rockstar Walaupun dia Nggak gamblang main rock sekeras Led Zeppelin gitu Kalau dia Kalau anak-anak bilang Rock itu keras Rock itu Perlawanan Rock itu geram Rock itu geram Katanya Efek rupa kaca juga band rock Kalau gitu Iya sih Iya sih Rumah kaca memang rock kan Memang rock Alternatif rock Iya Lagu Cinta Melulu itu modelannya kayak apa ya Kayak The Strokes menurut gue Iya iya Ya alternatif-alternatif British rock gitu sih kan Iya iya bener sih Iya kalau kita mau bicara secara konten musik ya Konten apa namanya konten aransemen ya Kalau dilihat dari situ gitu Gitu Jadi kalau ditanya orang masih dengerin rock Dibilang orang udah nggak dengerin rock lagi Gue bisa patahin statement itu Orang masih dengerin rock banget Sampai sekarang Cuman Mereka nggak sadar kalau mereka dengerin rock Betul ya Iya 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 Rekanak rock Iya 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 Terakhir kami upload itu tinggi. Oh kalau Diva Diva bagus. Diva hampir 3 ribu yang lihat. Masa sih 3 ribu? Lu jangan bohong lu ah. Kayaknya sih. Feeling gue ya pemimpi ya. Apa hampir 2 ribu sih? Lupa deh. Nih podcast jujur anjir jangan ngeboong lu. 3 ribu. Ntar gue yang dicecar subscriber gue. 1.700 ya? Kayaknya 1.700an deh. Hampir 2 ribu plus minus lah ya. Plus minus 2 ribu lah ya. Yang jelas masih gedean kita coverin beliau. Ya itu hampir 3 ribu. Itu hampir 3 ribu ya? Itu gue udah gak pernah lihat lagi tuh malah. Hampir 3 ribu ya? Itu malahan terakhir masih gue lihat karena kan gue nge-upload itu di IGTV kan? Iya. Iya. Iya berarti sebenernya ya kalau menurut gue juga gak bisa bilang mati sih. Gue cuma bisa bilang hampir sama sama lu bahwa rock itu mungkin lebih tepatnya gini gue bisa bilang rock itu malah menurut gue setuju gak kalau kita bisa bilang rock itu malah yang lifespan-nya panjang banget. Iya. Karena dia berubah-ubah bentuknya gampang banget. Dia evolve. Iya. Makanya kesana jadi kayaknya kadang-kadang tuh dia ilang. Mati gitu kan. Ntar ada lagi. Ntar. Kalau kita perhatiin deh sejarah ya kita awam ya kita bukan orang pintar-pintar banget gitu. tapi kita lihat kira-kira let's say 30 tahun terakhir gitu atau 40 tahun terakhir. Si rock ini kan kayak ada mulu kan. Kayak ada tapi ada ilang ilang nanti ada lagi ilang lagi. Sedangkan kayak genre misalnya apa sih kayak bugi gitu. Itu kan gak pernah muncul lagi gitu kan. Benar-benar. Sekalinya dulu ada terus eh sebentar ini kok ada notifikasi masih lancar gak? Masih sih. Masih aman sih. Masih aman. Oke. Jadi kayak genre-genre kayak gitu kayak yang gue gak terlalu tau ya tapi genre-genre yang tahun 50-an itu kan dia ngosongnya lama gitu. Kalaupun sekarang tiba-tiba ada lagi tapi kan kayak cuman retrofitting aja. Dia mainin yang sama persis di tahun 50 bukan ngadirin sesuatu yang baru gitu kan. Sedangkan si rock ini rock itu tahun berapa sih mulai ada? 50-an kali ya? Rock itu mulai rock itu kan sebenarnya core dari blues. Blues itu lari ke rock and roll kan? Nah kita dari rock and roll deh kira-kira. Rock and roll itu 50-an. Rock and roll itu kan eranya Elvis sekitar 50-an lah ya? 50-an lah ya? 50-an. Nah dari 50-an sampai 2010-an ada tuh. Ada terus gitu loh. Genre-nya tuh ada terus ya kan? Cuma bentuknya memang kalau menurut gue justru ya rock ini malah musik yang malah susah mati loh kalau gue bilang. Masalahnya dia berubahnya gampang banget. Iya. Sampai akhirnya orang yang kalau kalau gak paham bukan gak paham ya kalau orang gak nyernak gitu kerasanya rock itu kayak udah oh ini udah bukan rock ini bukan rock. Kita aja tadi sampai gue aja baru gak kan lu bilang rock Noah itu rock oh iya ya rock bisa ditarik sejauh itu gitu loh. Sejauh itu? Iya. Malah-malah menurut gue malah genre yang gue tadinya berpendapat rock itu sebenernya udahan. Dengan adanya IDM segala macem gitu gue pikir udahlah rock udah selesai gitu eranya. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi ya bahkan IDM yang sekarang aja itu rocknya masih berasa gitu loh. Iya. Even dengerin Chainsmoker gitu kalau kita dengerin lagunya Chainsmoker gitu kan itu gitarnya tuh masih itu kan gitar rock tuh ya gitarnya kayak British nah pengaruh British aja kan bisa dibilang pengaruh rock British itu sebenarnya kan basicnya white rock and roll kan Nah itu sekarang sadar gak sih bahwa semua lagu even lagu Korea sekalipun lagu apa ada British ya pasti ada pengaruh British ya itu jelas banget apalagi band-band yang di band-band Asia sih lebih tepatnya sih kalau mulai gue perhatiin ya band-band Asia scorenya pasti ke British gue tau ada gue tau ada River Maya di Filipina itu dia British banget dari penulisan lirik dari chord yang dia pake dia British banget even Lark and Seal Lark and Seal ada pengaruh di beberapa lagunya British terus itu kita bicara yang yang gede-gedenya ya belum lagi masih banyak ada band-band yang kecil-kecilnya yang major tapi yang gak ke blow up atau bahkan yang di indie movementnya gitu loh iya iya bahkan bahkan kalau gue kebenernya agak sering dengerin yang kesini-sini gitu BTS gitu-gitu atau apa bahkan itu lu nanti coba denger aja lagu-lagu BTS itu itu rocknya berasa banget nih nanti ini ini gue insert videonya nih nanti kan ngedit di Youtube nah itu lagu BTS yang judulnya Fake Love itu liat aja intro gitarnya tuh sama sekali itu rock banget itu intro gitarnya jadi memang memang menurut gue kalau dibilang anak sekarang gak dengerin rock bener sih anak sekarang tidak sadar dengerin rock ya itu dia anak sekarang gak sadar dengerin rock rock itu kalau menurut gue ya rock itu udah evolve dari genre dia udah jadi culture yang bisa masuk kemana aja bener gak sih jadi kalau genre kan dia masih oh iya dia musik aja gitu dia udah evolve tuh udah naik tingkat naik tingkat bahkan genre musik apapun jadi ada rocknya even hip hop even itu dance gitu kayaknya even even dangdut pun kan beberapa beberapa ya lu gitaris lah ya lebih paham referat gitar di dangdut aja kan corenya aja udah pentatonic rock gitu kan istilahnya kan sampal gitu bahkan bisa dibilang kalau sekarang ya main gitar yang paling rock itu lu di dangdut ya Roma Irama itu rockstar 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 yang paling apa ya paling gak lekang di makan jaman gitu ya ya dangdut dangdut lu keliatan keren aja main dangdut dengan gaya rock rock 80-an keliatan keren aja gak keliatan usang gitu loh bahkan berbanding ketika lu main rock 80-an itu sendiri gitu loh iya benar benar sih nah ini nyambung nih mungkin mungkin ya yang orang bilang rock anak sekarang udah gak dengerin rock mungkin mereka batasin di rock 80-an 90-an kali ya mungkin kalau maksudnya itu benar sih iya sebenarnya ketika dia udah ngebatasin rock di era ya iya ketika mereka udah batasin rock di era balik lagi ke statement gue bahwa mereka itu bukan melihat rocknya tapi melihat bandnya iya iya lebih tepatnya mungkin band-band yang model begitu anak sekarang udah gak dengerin contohnya gini deh simpelnya ada golongan yang apa namanya dengerin rocknya itu era 80-an di otak mereka rock rock music itu ya warren rock music itu ya skitro guns and roses apalagi you name it white snake gitu kan tapi ketika anak-anak yang lahir di era sekarang mereka bilang imagine dragon itu rock nah iya imagine dragon itu iya ya imagine dragon daft punk itu rock iya 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 daft punk daft punk itu rock banget core-nya rock banget kayak gitu even band-band boy band pun banyak yang sebenernya banyak lu dengerin CN Blue deh yang dari korea oh CN Blue tau CN Blue itu keren CN Blue itu keren bener gue gak begitu ngikutin CN Blue tapi gue tau CN Blue itu keren banget musiknya iya sih terus kalau kita denger hip hop-hip hop sekarang juga riffing-riffingnya riffing rock ya da-da-da-da da-da-da 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 ya beatnya kan beatnya kan tetap-tetap beat rock ya masih bener-bener sih jadi sebenernya kalau dibilang mati kurang tepat ya kalau dibilang mati dibilang mati itu sangat kurang tepat kurang tepat ya karena rock itu masih gue bilang rock itu still alive and well sih iya iya karena itu malah kalau gue bilang ini genre yang gila lama banget loh rock itu gak bakal mati dari gue lahir dia akan evolve terus iya dia akan nih gue lahir itu gue aduh nyebut umur pokoknya gue lahir gue umur gue belum ada 30 gue lahir berarti udah kira-kira aja dari tahun-tahun segitu saat itu kan itu lagi jaman-jamannya pokoknya gue S ya gue TK gitu itu gue inget banget gue TK tuh dulu di mobil itu pasti ngetel Bon Jovi yang album 95 itu album apa ya yang gambarnya api itu 95 kalau gak salah hitsnya Always tapi gue lupa deh karena video Always tuh keluarnya kalau gak salah sekitar akhir 95 atau 96 gue lupa banget karena gue inget banget itu gue pertama kali nonton video klipnya Always pas gue TK itu gue lu TK Always berarti gue Always itu gak baru ya saat gue denger ya gak baru gak baru ya tapi kalau gak salah pada saat gue TK itu Bon Jovi belum ngeluarin album lagi berarti lu di era yang ini ya di era setelah menjelang kerusuhan lah ya menjelang album apa menjelang album It's My Life It's My Life ya menjelang album gue SD It's My Life keluar tuh Bon Jovi lagi di masa transisi abis apa sih abis si Always itu terus ke It's My Life itu gue gak tau sih gue gak begitu nyiketin Bon Jovi kalau gue salah ngomong makanya gue juga lu ada di era itu tapi gue lahir saat itu artinya saat yang pegang di musik mainstream itu band rock gitu kan waktu itu hits banget sampe keluarga gue denger itu gitu loh keluarga gue bukan orang yang musikal banget tapi di mobil ya yang diputer album itu kalau kita pergi gitu kan kita pergi jalan-jalan yang diputer album itu terus oke itu artinya dari gue kecil nah di saat yang sama saat itu juga trend itu kan mulai ada ini mulai masuk trend musik-musik apa yang tahun 90-an yang tahun 90-an itu kan ada pop-pop yang yang agak kayak fusion gitu loh oke tahun 90-an di saat yang sama ada musik yang kayak gitu ya kan mungkin kalau di apa namanya di Indonesia gue agak ngikutin yang di Indonesia kalau tahun 90-an kan mungkin kayak apa ya kayak protonema ya kayak protonema 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 itu kan fusion sebenarnya kan dia antara dia ada ada unsur apa namanya word music word music itu kan modern teknik itu tuh waktu itu ada krakatau segala kalau gak salah ya ada krakatau krakatau itu oh ya Dwi Kidarmawan itu pemain apa dia pemain bass kan ya pemain bass nah di era itu ada kan musik yang kayak gitu terus ada musik pop yang era itulah gitu yang bentuknya kayak gitu nah rock ada tuh ya kan bunjung terus oke kita timelinenya kita majuin nih di tahun 2000-an ketika gue udah mulai apa ya gue udah mulai nyetir mobil sendiri itu kan gue juga udah mulai gini kalau waktu kita kecil kan playlist kita itu ke ini om orang tua kan kalau di rumah kalau di mobil karena kan dia pegang yang nyetir mereka gitu terus let's say di tahun 2000-an 2000 2000-an gue masih belum nyetir sih tapi 2000-an itu kan kita udah mulai ngoleksi kaset sendiri gitu-gitu kan 2005-2006 nah itu masih rock lagi tuh masih saat itu Linkin Park gue suka banget Linkin Park Linkin Park itu apa ya istilahnya ya udah campur udah udah gak bisa kita bilang apa ya udah dia basicnya rock cuman udah wah udah nyampur-nyampur banget itu udah evolve banget disitu nah bayangin dari Bon Jovi ke Linkin Park sekian puluh tahun masih rock-rock juga gitu kan dengan bentuk yang udah berbeda jauh tapi masih rock ya kan nah terus majuin lagi deh di tahun 2010-an ketika gue mulai nge-band gue udah mulai bisa main gitar ya kan di tahun 2010-an gue udah bisa mulai main gitar saat itu eh ya masih rock-rock juga gitu loh saat 2010-an itu gue itu mulai mulai gue main-main Paramore kan mulai ada tuh di tahun-tahun segitu terus popang-popang itu mulai ada gue main kayak gitu dan so on dan so on dan berlanjut sampai sekarang gitu nah benang merahnya yang gue ambil yang gue pahamin ya lu bayangin deh dari tahun 95 gitu let's say 95 sampai akhirnya gue sekarang nih ibaratnya dari era gue anak-anak sampai sekarang kalau gue udah nikah harusnya gue udah punya anak gitu kan musik rock itu masih ada sementara musik lain yang gue dengerin ini sih bukan mengecilkan genre lain ya tapi gak semua genre bisa bertahan selama itu dan beradaptasi seluas itu iya kan yang gue bilang tadi ada beberapa genre mungkin kalau gue salah nanti subscriber boleh koreksi ya di komen tapi beberapa genre yang gue kenal ketika gue lahir itu di tahun 2000-an atau di 2010-an genre yang kayak gitu udah gak ada dan bahkan sampai sekarang gak pernah muncul lagi gitu loh tapi untuk rock dia itu memang rock yang tahun 2000-an gak sama sama rocknya Bon Jovi tapi ada masih dia masih ada lagi nah itu itu yang gue bilang genre itu tuh kayaknya luas banget gitu ditarik gampang banget mungkin yang dibilang anak sekarang gak dengerin rock mungkin kalau menurut gue ya kenapa banyak orang yang berpendapat anak sekarang gak dengerin rock lagi jadi kayak gini kali ya rock yang dia suka anak sekarang gak dengerin lagi mungkin bisa jadi iya balik lagi sama kayak kayak gue gue juga ada tuh kan gue kan bisa dibilang gue nge-band nge-band beneran itu di tahun 2008 itu lagi musim-musimnya tuh paramor yang kayak gitu-gitu lagi musim-musimnya pilih baskins gitu-gitu kan nah gue berasa tuh sekarang oh anak-anak sekarang udah gak dengerin itu ya kalau konteksnya kita bilang gak dengerin paramor iya iya bener kayak jadi mungkin perasaan itu karena gue juga ngerasa sekarang kita kan udah bukan golden era lagi nih kan usia umur kita umur apa ya musik yang kita dengerin ketika kita golden era gitu ketika kita remaja anak sekarang sudah tidak dengerin lagi itu ya mungkin perasaan yang kesannya kayak rock kok anak sekarang gak dengerin rock lagi gitu kan iya pengaruh itu tadi apa era-era dia nge-bandnya tuh tahun berapa by the way lu tuh nge-band mulai aktif tuh tahun berapa gue nge-band aktif itu sebenarnya dari tahun 2000 ada pedenganmu tuh album albumnya Peter Pan yang mana ya ada apa sebentar itu bintang bintang di surga kalau gak salah 2004 gue inget banget iya 2004 bener 2004 jadi yang bikin gue pertama kali nge-band beneran ya maksudnya kayak yaudah ayo kita sampai panggung-panggung gitu kan itu tetangga gue jadi di depan rumah gue tuh suka ada yang nongkrong-nongkrong tuh main aja yang jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng materi di dunia musik itu sekitar era 2010 sampai 2011 akhir kalau gak salah 2009 malah dari 2009 sampai 2011 akhir lah iya, kalau gue tuh nyebutnya golden era adalah era dimana kita main musik, tapi belum ngerasain dunia kerja iya, itu pulang pagi iya gak ini, gak dipikirin gue pas skip tuh, masa yang itu karena gue main musiknya, nyari duit dulu gue main musik tuh karena butuh gitu loh, butuh uang jajan tambahan gitu loh, makanya tapi gak apa-apa lah, buktinya ada kan temen kita yang emang basicnya dari additional player, sekarang bandnya ngetop banget, ya kan? banyak, kalau kita sebut satu dua orang sih gak banyak, banyak yang temen-temen di sekeliling kita juga banyak yang kayak gitu kita kenal gitu loh yang additional terus akhirnya masuk ke professional professional additional akhirnya dia punya karya sendiri bikin band sendiri ya, ya tergantung pilihan aja sih ketika lu nyaman di additional memang tidak tidak ada yang salah di dunia musik kalau lu gue nyaman selama pay checknya bagus aja sih oh iya, berarti memang lu cocoknya ya di additional selama pay checknya oke nyaman aja pokoknya mau lagunya kayak gimana wah ini nyaman yang penting dapur itu nyaman dapurnya nyaman kalau gue yang namanya nge-band nge-band itu gue sempet naik sepeda loh promptan tapi sepedanya enggak, enggak gue gak sehitu gue kesel anjur kalau anak band kadang-kadang ngomong gitu gue dulu nge-band sepedanya sepedanya Brampton gitu iya, lihat ininya lihat kerjaannya dia sebagai selain anak band ngapain kalau gak ngapa-ngapain cek bapaknya ngapain iya, iya, iya dan kenapa anak band kenapa bapaknya kaya ya iya, karena karena mahal oh iya, guys nge-band itu mahal kalau mau main musik hidupnya mendingan nabung dulu iya udah apa ya di era sekarang gak kaya dulu sih gak kaya dulu jaman-jaman mungkin kalau jaman-jaman awal-awal gue starting nge-band dua ribuan awal masih lah ya bisa yang namanya mengharapkan iya, gue main bagus lagu menjual dilihat label gitu kan masih cuman kalau sekarang menurut gue kayak udah kesempatan udah terbuka luas tinggal tahun dua ribuan gue main bagus supaya dilihat label malah disuruh kerja sama label ya maksudnya salah kan kita kasih demo ya ngapa ditemuin sama HRD ya itu rese jadi itu itu mungkin approaching-nya salah atau wirid-nya salah bacaan doanya salah garis tangannya garis tangan ini karyawan 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 baju dan sombong gitar di belakang banyak lho karyawan kan yang kayak gitu iya karyawan kan main mobil ya iya balik lagi itu pilihan tapi kalau dibilang eh karyawan kan kalau saya apa gitu cuman begini doang eh yang gak usah lah yang pribadi gak usah gak usah gak usah disini kepahan cinggo mau ngomong pribadi podcastnya lain nanti lain lagi nanti podcast mau lebaran lah tapi oh iya by the way lu tuh berarti tahun 2010 2011 sama ini gak lu ngerasa gak bahwa kan lu aktif di tahun segitu tuh tahun berarti tahun berapa kira-kira yang golden era lu berarti 2010 sampai 2013 kali ya 2008 sih sebenernya 8 8 sampai 11 akhir oh iya dia tuh dulu punya band namanya The Haris buat yang subscriber gue banyak juga yang tinggal daerah tebet situ iya kalau misalkan apa namanya mungkin ada yang tau lu ngeliat band sotoy vokalisnya gondrong urus petakilan suka buka baju itu deh Haris banyak band gondrong tapi yang modelnya kayak dia gak ada sih ngeselin pokoknya gondrong ngeselin gitu ngeselin ngeselin berarti dia udah pasti dia gak mungkin orang lain gitarisme minjem itu sih yang yang jadi gitarisme minjem minjem gitar oh iya itu itu momen ya zaman-zaman itu minjem pokoknya zaman dulu minjemnya di Higgs lagi tapi tapi emang gitar gitar minjem ya kan udah gitar minjem efek minjem kadang-kadang mending efek minjem efek panggung apa yang ada di panggung itu yang kita pake di panggung gue kadang-kadang gak hokinya gak ada efek astaga jadi kalau gak ada colok ampli oh iya colok ampli itu gue main dimana ya oh inget banget jadi waktu itu gue sama temen-temen The Haris itu main di Kemang di The Green gak tau deh kafenya masih ada apa gak sih The Green The Green kalau anak-anak era 2000-an awal tuh tau The Green karena sering dipake gigs itu inget banget gue minjem gitarnya wah ini gokil banget yang dipinjemin gitar orang terkenal banget sih jadi gitaris gue gak punya gitar terus gitaris gue yang satu lagi kebetulan sahabat deketnya Cesar gitarisnya Marcel oh Cesar iya Cesar iya Cesar gitarmu pernah dipinjem sama anak ini ya iya nah jadi Cesar kalau gak salah punya epiphon apa namanya epiphon Les Paul yang hitam tuh Black Beauty tapi ya gue gak tau sih tipenya Black Beauty apa bukan tapi gue inget banget itu senar satunya putus terus masih dipake juga masih dipake apa lu yang mutusin kurang ajar sih kalau band lu yang mutusin jadi dia cuman cuman ngasih tau ke gitaris gue lu belin aja senar satu karena senar satu gue putus nah udah gitu adatnya anak band gue itu telat datengnya telat udah dipanggil suruh naik panggung yaudah belum dipasang senarnya senar belum dipasang belum sempet kebeli senar itu belum sempet kebeli malahan terus langsung naik ke panggung ya kan naik ke panggung main gitar cuman lima senar dicolokin ke JCM 900 main setengah jam kelar habis itu udah itu lu bayangin gue lagi ngebawain lagunya pada era itu lagi ngetop itu Gugun Gugun Blue Shelter karena gue agak suka main blues kan 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 bangke senarnya gak ada satu bawain Gugun lu bayangin main main Gugun itu bermain cinta judul lagunya kalau temen-temen yang penasaran cek aja di Spotify-nya Gugun Power Trio ada bermain cinta jadi promo jadi gak apa-apa beramal lagi COVID itu lu kalau lu semua itu gitaris lu tau seribet apa apa namanya jangkauan nada-nada melodi lagu itu dan gitaris gue mainin pakai lima senar senar tipis sih antara jago keren atau bego kan sebenarnya antara kreatif atau idiot itu bisa iya bener itu tepat idiot idiot itu sih bener-bener anjing udah-udah ketemu kan sama gitaris gue kan udah lebih ke idiot sih kalau pas gue ketemu kayaknya walaupun perbedaannya tipis cuman lebih ke idiot sih ini kalau orangnya nonton pokoknya ini gue bilang idiot lu ya bener-bener gue bakal share gue bakal share dia sih link videonya ini ngomong-ngom kita ngomong anjing idiot adsense di itu gak ya di band gak ya gak kali ya gak tau enggak lah enggak lah berkah lah berkah ya pokoknya buat temen-temen yang nonton ini iklannya jangan di skip ya iya gitu nyesel loh skip iklan nyesel banget nyesel anda berarti tidak menunjukkan kepedulian kepada sesama musisi katanya bro ya kan suruh nonton iklan aja kalau kalau gue sih lebih ke arah bakalan jarang loh ada dua musisi jenius gini bisa ngobrol diantara kesibukan kita gue serius liat aja gue habis ini dibully nih sama subscriber gue susah loh ya kan ini salah gue nah yang gue mau tanyain setelah tadi ngalur gedul yang gue mau tanyain adalah nah lu kan aktif di tahun segitu tuh lu ada perasaan gini gak sih ketika lu mau bikin karya lagi di sekarang nih lu akan berusaha apa ya bisa ngadirin masa itu lagi gitu gak akan bisa sih kalau menurut bukan masalah gak akan bisa tapi lu ada keinginan gak untuk kayak gitu keinginan kayak gitu dari hati tuh ada gak gitu kalau dari hati sih ada banget ada banget zona nyaman itu zona nyaman maksudnya kayak gue itu ikan yang yang emang harusnya berenang di air gitu kan tiba-tiba berenang di tanah mending berenang di tanah gue disuruh terbang disuruh terbang ya pengen banget kalau disuruh isilanya pengen gak sih pengen gak sih itu era yang waktu jaman-jaman gue masih berenang di air itu balik lagi pengen banget siapa yang gak mau ikan berenang di air lagi gitu memang ya ya masa itu tuh good old days ya good old days banget apa ya tiap hari pikir ada musik kuliah gak beres sekolah gak bener gue gak peduli IPK sih gue udah saat itu anjir saat itu oh by the way kalau dia gak peduli IPK gue bisa nyombong saat itu IPK gue 3,4 tapi kalau gue sih gue gak gue udah gak mikir gak mikir ini sih bener-bener gue jalanin aja gue sih gak musik gue gak maksudnya musiknya yaudah main-main aja gitu kan gak pake konser nah itu tuh yang kita rindu ya main musik main baik iya iya kalau sekarang kan kita main musik maunya klien begini nih ya kan iya begini gue kemarin juga sempet diskusi sama salah satu musik produser lah ya musik produser di di Indonesia dia musik produser yang lumayan lagi naik karena band yang diproduserin dia lagi naik dia yang kasih lumayan insight karena kan jujur gue orang lama gue juga kurang aware gitu sama sama apa sih pergerakan yang ada di sekarang gitu dia ngasih insight ke gue kalau ya sekarang mungkin genre itu udah gak berpengaruh berarti kayak positive ways-nya adalah lu bebas mau main genre apa aja sekarang sekarang kayaknya kita nyuruhin apa aja ada aja sih emang yang penting lagunya itu relate katanya gitu kan relate ke cerita ke cerita si orang-orang yang lagi sering dengerin musik gue banget gitu gue banget gitu iya kalau misalkan wah ini gue banget gitu dengerin musik itu gue banget gitu nah iya kalau gue sih jujur gue main musiknya lebih tapi kalau balik lagi ke pertanyaan lu gue pengen banget pengen banget ya pengen banget gitu gue juga kadang-kadang rindu sih somehow masa-masa dimana nge-band di tahun-tahun gue SMA kelas 3 gitu kan dimana nge-band itu belum karena kebeneran kalau lu kan cukup beruntung untuk mengalami masa itu cukup lama iya kan gue itu mungkin bisa dibilang cuma setahun ngalamin masa-masa itu setelah itu gue masuk agensi bukan agensi sih masuk manajemen nah dari situ udah udah beda treatment ya udah beda treatment ya di masa gue kuliah itu jadi kayak apa ya musik tuh kayak kantor kedua gitu akhirnya jadi jadi kayak gue memang saat itu gue ngantor juga sambil kuliah tapi musik itu jadi kayak just another gue punya kantor kantor pagi gitu ini kantor malamnya gitu ya nah makanya kadang gue suka iri tuh kalo liat-liat yang kayak lu gitu wah panjang gitu kan perjalanannya nah tapi balik ke pertanyaan lu tadi sama sih gue juga kadang-kadang pingin era itu balik gitu loh era-era dimana musik yang gue suka balik cuman ya memang ya kita harus terima bahwa yang kayak gitu kan gak mungkin terjadi kan apa iya sih kayak apa ya namanya yang kayak tadi kita bilang melihat suatu karya itu kan sudut pandangnya luas kan begitu pula musisinya wawasannya mesti luas jadi kayak betul kalo gue hanya ter apa ya terkunci di era golden age gue itu ya golden age golden age jadi kalo misalkan gue hanya ya gue maunya sama musik gue yang kayak The Haris gitu ya ya gue hanya menyenangkan diri gue sendiri tapi balik lagi lu jadi musisi tuh buat apa gitu iya buat ini kalo entertainer itu kan berarti meng-provide sesuatu yang iya melibatkan banyak orang banyak rasa disitu yang dilibatkan gitu jadi kalo lu cuman berpikir diri lu sendiri ya ini yang gue juga jujur masih belajar sih banyak-banyak masukan dari kanan-kiri gitu kalo lu masih mikirin diri lu sendiri ya ya susah gitu intinya gitu apapun apapun alirannya mau apapun lah gitu kita gak nyebutin genre gitu iya iya dan karena kan juga pasti berkembang sesuatu yang kita suka masa lalu iya bisa kemungkinan dia muncul lagi tapi bentuknya pasti gak akan sama ya pasti gak akan sama pasti pasti gak akan sama minimal kalaupun bentuknya sama medianya bisa jadi beda iya sampe gini mungkin mungkin kalo Freddie Mercury masih ada sih kayak mungkin Queen pun gak akan seperti Queen yang lu liat di album terakhirnya dia bener sih bener sih kayak gitu sih ada ada berkahnya juga tuh dia liwat di usia di tahun ini ya memang jadi milestone kan akhirnya kan yaudah Queen stop disitu Queen stop di tahun 91 gitu iya kalo lanjut malah udah dia habis ide iya kayak siapa ya gue lagi dengerin belakangan juga lagi dengerin Muse dengan segala perubahannya dia dari jaman Muse itu kan sebelum albumnya apa Time is Running Out ya yang kita dengerin pertama itu kan masih dia ada ada EP gitu kan wah EP EP-nya Muse itu kan kayak semacam apa sih rock-rock yang agak gotik-gotik gitu kayak hampir kayak Japanese rock kalo gue denger sih di kuping gue iya iya progresif progresinya mirip Japanese rock terus masuk ke Time is Running Out mulai ada sekitar udah sentuhan-sentuhan yang apa namanya alternatif gitu kan makin kesini makin kesini jadi band semi-electronic rock yang kayak gitu jadi kan berubah terus gitu makin-makin mengikuti makin mengikuti apa yang di di yang lagi rame lah kasarnya gitu kan iya bukan yang lagi rame sih mungkin karena media orang dengerin itu juga beda beda cara orang dengerin musik itu juga beda ya otomatis akan beda juga ke sound itu ngaruh gitu ini pengalaman gue jadi selama ini ngerekamin orang sharing aja nih media orang buat ngedengerin itu kan sekarang udah beda mereka dengerin Spotify gak lagi beli album fisik kan makanya termasuk cara songwriting pun akhirnya berubah gue jadi inget itu tuh kata-katanya Ariel yang waktu dia di interview di Archipelago Fest setahun lalu jadi di interview itu si Ariel bilang kita kita ngedengerin musik kan udah gak kayak dulu istilahnya ini gue ngerangkum ngerangkum kata-katanya dia ya dulu kan kita ngedengerin di kaset gitu kan dimana produksi itu kalau kaset ya lu sound engineer lebih tau lah bagaimana treatment produksi kalau orang di kaset itu kan ketika produksinya itu kan mesti bener-bener firm gitu kan istilahnya kan dari segi detail ya ditambah teknologi zaman itu pun mengharuskan detil nah sekarang kan medianya kalau kata Ariel sudah bergeser ke Jux ke Spotify ke Apple Music ke apa lagi ya Deezer segala macam yang dimana lo gak mungkin stafa band medianya stafa band itu itu era gue SM jadi apa namanya medianya kan sudah tidak membutuhkan bahwa lo ya denger musik di Spotify kalau kita compare sama yang di kaset kan pasti akan detailan kaset dong iya beda beda aktivitasnya juga beda kan kita kalau mana ada kita dengerin Spotify sambil diem di rumah sambil masak gue kadang-kadang dengerin Spotify dan apa ya kedetailan-kedetailan yang kayak lo cari ketika lo dengerin kaset mungkin sekarang sudah sedikit berkurang atau bahkan mulai berkurang dan orang sudah mulai tidak peduli dengan detail yang terlalu banyak makanya sekarang adat produksi pun sudah berbeda kan lo di depan laptop di depan handphone pun udah bikin rekaman masuk Spotify gitu bahkan bahkan iya gue kadang-kadang bikin lagu dari kantor tempat oke dimanapun kan bisa di kamar mandi di kata genteng banget sih iya jadi kayak itu sih lebih lebih ke arah gimana caranya musisi-musisi itu khususnya yang kayak gue musisi-musisi yang hidupnya dulu startnya dulu gitu kan sekarang bagaimana caranya gue bisa beradaptasi aja dan berasimilasi sama zaman iya makanya intinya kalau rocknya gue rasa sih 100 tahun lagi masih ada tuh rock masih ada bentuknya cuman gak tau udah jadi kayak apa gak ngerti gitu kan attitude-nya aja sih sebenernya iya ya karena menurut gue rock itu udah evolve kok udah berubah wujud dari genre udah bahkan dia udah lebih tinggi dari genre gitu udah jadi ya yang lu bilang udah jadi attitude ya kan iya rock itu bahkan bisa sampai ke cara manajemen lu di kantor tuh bisa manajemen cara rock gitu iya ya lu orang manajemen lebih tau lah gitu kan bahkan 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 bisa sampai ngaruh ke situ oke ini udah malas ngeditnya kalau kepanjangan jadi ini kalau di adsense sudah cukup nih udah lumayan ya lumayan bisa tabu haci lah ya nanti ya cicilan mobil LCGC sih kebayar gitu kan tabu haci atau cerah hari gratis nih rekamannya bisa gratis dong pemirsa eh itu gue gini setuju gak subscriber kalau misalnya misalnya video ini yang nonton lebih dari 5 ribu dalam sebulan oke gue bakal collab sama Ramses dan gue yang tulis lagunya ini kan belum pernah nih kalau biasanya dia sering tuh nulis lagu ya jadi biasanya kan kita collab cover orang ya kan atau lo main ngisiin di lagu gue ya kan atau gini malah kebalik lagunya dari lo ya kan liriknya dari lo tapi gue yang bikin jadi gini kalau ini video yang mantan lebih dari 5 ribu gue akan rekaman sama lo tanpa synthesizer oke analog analog kita coba analog ya analog kan gue tuh suka dipanas-panasin tuh analog iya iya kita coba ya kita rekaman tetep pake laptop gitu tapi no digital aid boleh gue anjir gila sih kalau kalau sampai 5 ribu ya kalau di bawah 5 ribu dalam let's say dalam sampai akhir Mei nih ini yang nonton sampai kita batasinnya sampai 30 Mei sampai 30 Mei yang nonton sampai 5 ribu gue akan bikin rekaman bareng Ramses analog no digital aid oke siap ini susah sih ini susah lo lo bayangin aja gue salah subscriber kalau gak diginiin dia gak gak nonton kalau diginiin dia doyan banget kerjain gue subscriber tuh iya apalagi kalau lo main-main salah satu barang-barang yang di belakang itu iya ini endorse jadi gue terakhir rekaman analog 2000 walking in the daylight itu kapan ya 2009 gila gue udah 11 tahun gak rekaman analog kalau kalian penasaran gimana gimana kita nih kita nih kalau dia tua ya tapi kalau gue itu gue tumbuh di era udah digital jadi gue juga gak ngerti gak punya gak punya sama sekali gue itu taunya vokal tuh harus dimelodain gak ada vokal asli itu gue gak percaya konspirasi oke sama mungkin ini kali ya biar biar genre eh bukan genre apa biar tantangannya lebih asik gue akan menyanyikan lagu yang mungkin bukan di zona nyaman gue kali itu saib banget gini aja genrenya kita patokin aja yang gue gak lo gak oke boleh main pop jazz oh sabi sih sabi sabi banget sih post jazz analog oke kan post jazz analog gak boleh instrumen harus real semua gak boleh ada vst siap boleh gak pake vst gak pake gak pake melodine tek bikin vokal tek lagi kan pokoknya digital itu kita pake buat mixing aja coba buat kompresor gitu-gitu tapi gak boleh buat ngerubah tone oke siap siap gue juga nanti pake stombok recordingnya oke siap kalau gitu gue siap nih kalau kayak gini gue jadi kalau kalian penasaran pingin ngerjain kita berdua pokoknya nonton terus sampai 5000 5000 akhirnya dia 5000 gue akan bikin kayak gitu gue bakal upload di channel gue siap siap oke uploadnya kapan sih ini uploadnya gak tau tergantung kesibukan saya oh ya sudah tapi tapi gue usahain cepet oke oke thank you Ram ya udah mau gabung di apa sih ini caranya belum menemu namanya jadi ya boleh dikensi saran aja namanya apaan dia kan udah ke upload nanti repot ganti-ganti judul lagi oh yaudah siap jadi oke gitu aja buat yang temen-temen semua subscriber thank you kalau udah nonton ya kalau yang belum subscribe kayak biasa Lani Kelisa sih ngomong gini males sebenernya ya kalau yang belum subscribe silahkan subscribe karena ya subscriber jumlah subscriber itu berpengaruh pada kredibilitas kami sehingga kami lebih semangat bikin kontennya dan oh ya sama stay at home ya jangan jangan kemakan konspirasi katanya ah corona ini buatan ina ini ini terus nekat keluar rumah gitu mas itu jangan konyol ya kecuali essential worker atau memang harus kerja gitu ya tapi kalau yang punya pilihan untuk di rumah aja di rumah aja ya di rumah aja lah dan dengerin Spotify nonton video ini kecuali kalau memang dokter atau memang harus kerja cari nafah di luar tapi kalau yang ratus-ratusan juta gak usah lah ya keluar-luar apalagi oh iya nanti next mungkin kita ngobrol teori konspirasi seru kali ya boleh ini anak juga suka nonton teori konspirasi apa mau bahas agama gak 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 mau gak mau sensitif jangan bawa-bawa yang kayak gitu di youtube gak usah lah kita musik aja lah kita musisi aja lah konten-kontennya ya oke oke thank you thank you see you stay safe ya ya all the we 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 Terima kasih.